Halo, semangat pagi, salam sehat untuk kita sekalian Oke baik, dalam kaitannya dengan tugas sebelumnya yakni pengambilan gambar video Nah selanjutnya, kali ini video tersebut atau gambar video tersebut akan kita edit dengan menggunakan aplikasi KineMaster Nah untuk itu saya buka dari lebih dahulu aplikasi KineMaster-nya Oke, nah setelah aplikasi KineMaster-nya sudah terbuka seperti ini kita tekan tanda bless, kemudian pilih empty project Oke, nah setelah saya tekan empty project akan muncul seperti ini Langkah pertama saya langsung ingin membuat latar belakang atau background-nya Saya mulai ambil dari media browser tadi ya Ada beberapa latar belakang yang sudah saya siapkan yang saya akan pakai, yang pertama yang ini Oke, ini yang saya pakai sebagai latar belakangnya Oke, saya tarik saja nanti disesuaikan dengan video yang nantinya akan dimasukkan Oke, yang berikut Oke, saya tambahkan lagi videonya Ya, tambahkan lagi videonya Sebentar Salah Clear ya Oke, baik Tambahkan lagi Media Nah video Yang mau saya ambil Itu ada di Ya Kamera sini ya Oke, ini videonya Dengan keadaan seperti ini Saya atur dulu Oke, saya cropping dulu Biar Posisinya juga baik Oke, kemudian Oke Saya atur seperti itu Lalu saya akan menyesuaikan latar belakang daripada video tersebut Saya pilih Promo key Dan aktifkan Kemudian Saya sesuaikan Oke Sebentar Oke Nah Oke Secara Mata Kelihatannya Seperti Seperti Sudah mulai menyatu dengan gambar Belakang Belakang ya Oke Oke Masa kira Seperti itu Baik Selangsung dipakai saja Oke, kemudian Karena posisinya masih di bagian atas Saya turunkan Data Dan saya letakkan di sebelah kanan seperti ini Tujuannya adalah nanti di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan teman-teman ya Atau sebelah kiri saya ini Saya akan letakkan slide atau penjelasannya Saya coba dulu mendengar Oke baik Saya kira seperti itu Saya tambah lagi dulu Saya tambah lagi dulu Oke Sebentar Atau kameranya Gambar yang sudah Saya screenshot ya Oke Nah Saya mau pakai gambar ini Dan Sebagai latar pembuka Untuk video saya Nah Oke Seperti itu ya teman-teman Sebentar Sebentar Baik Dan kemudian Saya inginkan Gambar ini Dia Bergerak Tidak boleh Ya Tetap di tempat ya Dia bergerak Bergerak Tidak seperti itu juga Saya akan coba satu-satu Biar Kelihatan Agak baik ya Oke Nah yang saya suka seperti ini Oke Saya akan pakai ini Ya Untuk gambar awal Baik Saya sesuaikan saja dulu Nah Ternyata Lagi Saya tarik dulu Untuk sisuaikan saja Oke Saya lihat lagi dulu Ini Sisuaikan saja Dulu Baik saya coba Yang Tentu Tengah Yang 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. 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 Sampai disini. Sampai disini. Okay. 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 ini ya, sampai disini saya cek ulang oke, sampai disini ya disini, kemudian background awalnya juga saya akan ganti saya akan potong oke, kemudian juga, yang disini juga saya akan ganti saya akan potong, buang akan potong, buang oke lalu disini saya akan ganti background juga ganti background juga dengan oke, yang ini tips dan trik kita akan ganti background juga dengan tips dan trik kita tarik sebisa mungkin disesuaikan disesuaikan nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan panjangnya panjangnya durasi yang teman-teman inginkan nah disini karena slide ini saya rasa penting untuk tampilkan dalam jeda waktu yang cukup panjang sehingga saya menarik atau membawakan slide ini juga dalam jeda waktu yang banyak atau panjang oke baik oke disini ya menit ke 5 19 kemudian saya akan sesuaikan juga oke saya oke dulu lalu saya lihat oh salah seperti itu oh maaf salah ya ini salah ini harus di bagian bawah ntar ini saya tambahkan background ternyata saya harus pasang backgroundnya oke saya pasang background ini ya tadi sampai menit ke 5 19 ya 5 19 saya tarik saja oke sesuaikan saya tarik terus disesuaikan dengan tadi ya 5 19 oke oke baik cukup cukup disitu dan saya sesuaikan lagi slide yang akan kita pakai yang saya tambahkan itu ya slide-nya oke slide-nya ini ini like ini saya atur dulu ukurannya sepertinya terlalu besar ini tentang ya bilangan kubik ini yang saya pakai saya juga ingin dia punya efek animasi ya efek animasi coba saya tes lagi yang coba yang ini ya kalau yang ini wah sepertinya enggak juga ya tidak juga tidak berarti saya pakai coba oke baik oke tapi sepertinya terlalu cepat ya saya tambah coba kelompat sedikit oke oke satu lagi 25 oke baik ini ya ini yang saya akan pakai kemudian saya akan sesuaikan juga sesuaikan dengan panjangnya background telat terbelakang yang sudah saya siapkan tadi lebih awal ya oke saya buat lagi terus oke kita masih ada dalam sesi oke kita mesti langsung saya tes dengar ya memastikan agar jalan baik atau tidak oke oke baik ketika tampil seperti itu ternyata ntar oke ternyata dia punya efek cuma masuk ya saya ingin ada efek yang lain ternyata juga tidak tidak ya tidak ya tidak kita lihat itu oke oke sebentar sepertinya tidak terlalu oke tidak ingin ya tidak juga slide up slide naik tidak juga ya oke saya tambahkan yang ini juga ya cuma ini waktunya ini atau kecepatannya itu agar tidak terlalu cepat ya biar bisa secara perlahan-lahan oke saya inginkan ini ya baiklah baik baik oke dan setelah sampai disitu saya lihat pada naik-naik akhir ya oke saya ulang lagi dulu oke nah sampai disini sampai disini saya 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 perlu menambahkan background-nya background-nya background oke oke sambil background misalnya saya ingin disesuaikan yang ini ya ini dan disesuaikan sampai oke kalau tidak ini kurang kurang oke ya background-nya kurang oke saya pasang saja background-nya tidak tidak juga background-nya yang ini aja yang ini ya oke tidak juga saya ingin tambahkan kalau saya coba ini oke jadi disesuaikan oke ini oke aduh oke oke selanjutnya oke dulu selanjutnya untuk medianya saya ambil sebentar ada kekeliruan ya ternyata ada kekeliruan disini oke disini terima 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 oke disini ya yang harus diperbaiki oke nah sampai disini ya ini harus saya ganti slide ini atau background ini saya buang ya untuk bakal ini saya buang oke baik kemudian saya ini lagi ini lagi saya buang nah itu dia nah disini ini yang disesuaikan dengan peninjangnya durasi penjelasan pada contoh soal nantinya seperti itu saya sesuaikan saja dulu panjang backgroundnya oke saya ambil lagi oke baik ini dia nya contoh soalnya ini contoh soalnya oke tadi seperti itu ya oke ini durasi yang lambat kemudian 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 saya tambah lagi lagi ini udah saya sesuaikan scrolling scrolling juga oke nah dan kemudian ini saya sesuaikan disesuaikan dengan panjangnya durasi penjelasan supaya dapat untuk ya oke ini agak lebih ya oke baik sekarang saya akan coba kalau ini tadi sudah tadi sudah kita coba yang disini ya coba yang disini ya coba yang disini ya ya buat kalian semua ternyata adalah misalnya kalian disuruh untuk ya hasil dari misalnya nah akar pangkat 3 dari 4096 nah ingat ya 4096 oke nah disini tekniknya adalah atau tekniknya kita pisahkan ya angka bagian depan dan bagian rekat oke jadi angka bagian depan kan 4 4.000 ya 96 oke nah pertama untuk penggunaan kita lihat di depan yakni angka 4 oke nah angka 4 kita tentukan dengan mengingat kembali ya bilangan kubik tadi yakni kita tentukan berapa atau angka berapa yang diambilkan ke 3 hasilnya adalah 4 atau mendekati oke itu ya baik saya lihat dulu ya ending-endingnya mencari akal angka pijak terima kasih terima kasih tada oke sebentar ee berarti ini saya perlukan ya baik seperti itu seperti itu saya lihat lagi oke seperti itu ya paskan aja baik eh selanjutnya saya akan coba lagi oke sepertinya volume suaranya kurang terlalu besar saya akan atur coba saya atas lagu yang bisa diambil ya maksudnya ini ini bisa tidak tidak so tidak oke seperti itu tidak lagi yang tadi sudah ya tidak yang itu tidak 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 yang yang Oke, baik, saya akan coba, oh tidak ada ya, tidak ada lagunya, saya tambahkan, oh sudah, saya tidak mau, sebentar, sedikit, 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 oke, oke, oke. Oke, kita coba ya, seperti yang belum mau, saya coba ulang lagi dulu, musiknya, ya, musiknya ditambahkan, oke, ya, oke, ya, tapi sepertinya audio musiknya terlalu besar, saya kasih kecil, ya, Oke, kita coba, masih besar juga, oke, sebentar, 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 oke, Oke, pepinnya harus cepat kecil, ya, baik, oke, masih lagi, ya, harus cepat kecil, Baik, seperti itu, saya akan coba, oke, oke, seperti itu, ya, oke, dan, volume suara saya, saya harus berbesar, Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak cerdas di seluruh Indonesia, Perkenalkan, nama saya, Ari La Paledo, saya adalah salah satu pengajar atau guru pada salah satu sekolah dasar di Kota Ambon, kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin menjelaskan kepada anak-anak cerdas di seluruh Indonesia, Bagaimana cara mencari satu akar pangkat tiga, nah, tapi, cara yang dilakukan adalah, saya katakan, Dengan menggunakan cara praktis mencari akar pangkat tiga, nah, akar pangkat tiga dari suatu bilangan bulan, Ya, merupakan kebalikan dari perpangkatan tiga bilangan itu sendiri, atau bilangan palsabot, Nah, namun, harus diingat, ada pun tips dan trik yang harus kita gunakan, agar bisa kita menyelesaikan cara, Oke, jadi seperti itu ya, saya langit lagi, Ingat, dan hafal, bilangan pulih di bawah serik, nah, contohnya seperti ini, Satu pangkat tiga, sebelumnya satu, oke, dua pangkat tiga, dan seterusnya, Oke, Contoh, misalnya, ada pertanyaan, ya, buat kalian semua, pertanyaannya adalah, misalnya, kalian suruh menentukan, ya, Hasil dari, misalnya, akan pangkat tiga dari M4000, Baik, ke, dan seterusnya, Saya lihat endingnya, supaya, Oke, Pangkat tiga, di saat ini, terima kasih, Oke, baik, Sekiranya, Seperti itu ya, Hasil editing video, Yang bisa saya pakai sebagai video pembelajaran, Cara praktis mencari akar pangkat tiga, Semoga video ini nanti hasilnya juga bisa memuaskan, Terima kasih.